Bisa dimulai Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Waahmatullahi wabarakatuh Wao dengan nun Apa perubahannya disini? Perubahannya disini Ya'ul muhatabah Ada ya'ul di situ Kalau perubahannya Uktubi Kalau untuk menyuruh Itu contohnya Yang keenam Antum Antum Ini untuk Kalian sudah menulis Lihat Beda dengan Rumus-rumus-rumus Seperti ini Memang harus kita hafal Agar bisa menyesuaikan Dengan kata kerja yang lainnya Selanjutnya Selanjutnya Nomor tujuh Ana Kalau Ana ini adalah Orang yang berbicara Atau Al-Mutakalim Pihak pertama Ana Katabatu Dari perubahannya Kataba menjadi Katabatu Tu itu Menendakan Domir Ana Selanjutnya Selanjutnya Fihil mudoriknya Aktubu Yaktubu Menjadi Aktubu Jadi Utusannya disini Perwakilan Apa Ana Ini Alifnya itu yang diambil Menurutnya dia apa Jadi itu Adalah Bentuk Perubahannya Dari Yaktubu Menjadi Aktubu Selanjutnya Nahnu Nah ini Pihak pertama juga Tetapi Mungkin yang berbicara Banyak Kita Katabana Ini Ada Ya Nunul Nunun Niswah Disini Ada Nun Mutakalim Nun Mutakalim itu Pembicara Ini khasnya Tandanya Adalah Alif Nun Ditambah Dengan Alif Kalau kita Sesuaikan Pihak yang pertama Di Alif Yang diambil Karena ini Mutakalimnya banyak Pembicaranya banyak Kita Berarti Tambahannya Alif Kalau Yang misalnya Yang misalnya Huma 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 Huna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Ana Nahnu Ada 14 Nah itu Huma Berubah 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 Bukan Tubi Baiklah Kalau tubinya Kan ini Anta Anti Itu tubinya Kan Kalau dalam Bahasa Inggris Yang berubah Disini Pepnya Kata kerjanya Berarti Aslinya Ada 14 Cuma yang Di modul ini 8 Iya Untuk Mempermudah Nanti Bisa menyesuaikan Dan mengurangi Ketakutan Ustaz Tanya Ya Bu Silahkan Yang kemarin Ada 6 Perubahan Itu 6 Punyanya Huma Semua ya Contohnya Punya Hua Itu Punya Hua Semuanya Bu Jadi Yang berubah Itu Kalau Fi'il Madi Sama Fi'il Mudori Itu Tengahnya Huruf Tengahnya Ya Huruf Tengahnya Itu Kata Asalnya Bu Kata Asalnya Kan Kalau Yang Ini kan Kalimatnya Kalimat Aktif Kalau Kalimat Pasif Gimana Kalimat Pasifnya Tetap Berubah Juga Bisa Dikasih Contoh Enggak Ustaz Misalnya Buku Dibaca Dia Gitu Oh Itu Pelajarannya Lain lagi Tapi Enggak Apa-apa Saya Kasih Tahu Kalau Pasif Ada Fi'il Mabeni Lil Maklum Itu Dalam Pasif Fi'il Mabeni Lil Majhul Ini Kita Pelajari Yang Maklum Dulu Yang Aktif Dulu Bukan Yang Pasif Kalau Yang Pasif Itu Kan Dia Subjek Tersembunyi Itu Istilahnya Jadi Jadi Bisa Juga Saya Kasih Tahu Jadi Perubahannya Dari Koro'a Menjadi Kuria Koro'a Membaca Kalau Pasifnya Kuria Jadi Demah Awalnya Kasroh Di Tengahnya Fathah Akhirnya Itu Kalau Bentuk Pasifnya Tapi Itu Nanti Ada Lagi Selanjutnya Tapi Kalau Mau Bertanya Hanya Sekilas Tidak Bapak Hanya Sekilas Saja Oh Iya Ustadz Syukuran Ustadz Ada Lagi Yang Lain Yang Mau Bertanya Saya Buat Contoh Kalau Tidak Ada Yang Bertanya Lagi Biar Yang Lain Misa Menyesuaikan Nanti Tidak Lagi Yang Bertanya Jadi Kalau Tidak Ada Yang Bertanya Saya Buat Kalimat Dari Nomor Satu Sampai Nomor Delapan Ketaba Ketaba Muhammadun Ad Darsah Muhammadun Kan disini Wakilnya Adalah Hua Atau Ketaba Muhammadun Ad Darsah Atau Peilmu Dore Yaktubu Muhammadun Ad Darsah Muhammad Telah Menulis Pelajaran Yang Mudorenya Muhammad Sedang Menulis Pelajaran Itu Untuk Hua Kalau Hia Sebentar Ustaz Kok Subjectnya Di tengah Tidak Itu Bisa Saja Bisa Di tengah Bisa Juga Dari Apa Kalau Muhammad Yang Di depan Gimana Muhammad Kataba Ad Darsah Kalau Seperti Itu Benar Juga Tetap Benar Juga Tapi Tidak Usah Disebutkan Kalau Di dalam Kalimat Kalau Di dalam Kalimat Tidak Usah Disebutkan Lagi Karena Yang Dibicarakan Itu Orang Yang Dibicarakan Sebelumnya Sudah Dibicarakan Contohnya Saya Berbicara Dengan Usah Mutakin Tentang Si Apa Ataya Maka Namanya Itu Boleh Disebutkan Hua Kataba Tapi Kalau Langsung Disebutkan Juga Tidak Apa Disebutkan Juga Tidak Apa Karena Sebelumnya Namanya Sudah Dibicarakan Antara Saya Dengan Usah Mutakin Begitu Artinya Artinya Tetap Dia Telah Menulis Dia Sedang Menulis Begitu Kan Kan tadi Pertama kan Usah kan Kataba Muhammadun Adrosu Adarsa Adarsu 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 Tapi Kalau Muhammadnya Yang Di Depan Tidak Pakai Muhammadun 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 Kataba Adarsu Boleh Juga Oh Tetap Pakai Ya Bingung Saya Itu Kalau Harukan Nanti Saya Dulu Nanti Ada Lagi Bab Itu Sudah Gak Yang Penting Boleh Dipakai Keduluannya Muhammadun Kataba Adarsu Kataba Muhammadun Adarsu Itu Semuanya Sama-sama Benarnya Itu Saja Dulu Kalau Misalkan Mau Bilang Dia Menulis Pelajaran Kataba Adarsu Itu Sudah Cukup Sudah Cukup Juga Bisa Juga Kataba Itu Sudah Berarti Dia Menulis Sudah Betul Tapi Kalau Mau Pakai Nama Juga Tidak Masalah Selanjutnya Saya Bikin Contoh Yang Nomor Dua Lagi Aisyah Katabat Ar-Risalata Aisyah Telah Menulis Surat Aisyah Taktubu Ad-Dersa Aisyah Sedang Menulis Surat Selanjutnya Rum Al-Muslimuna Katabu Asturota Orang-Orang Muslim Telah Menulis Surat Surat Al-Muslimuna Yaktubuna Asturota Orang-Orang Muslim Sedang Menulis Surat Yang Nomor Empat Anta Kata Betan Anta Kata Betan Ad-Dersa Anta Kata Betan Ad-Dersa Kamu Telah Menulis Pelajaran Anta Tak Tubu Ad-Dersa Kamu Sedang Menulis Pelajaran Apel Amarnya Anta Uktub Ad-Dersa Boleh Juga Uktub Ad-Dersa Dia sudah Otomatis Menjadi Kamu Tulislah Pelajaran Selanjutnya Anti Kata Beti Ar-Risalata Kamu Telah Menulis Surat Antitaktubina Ar-Risalata Kamu Perempuan Sedang Menulis Surat Uktubi Ad-Dersa Ar-Risalata Tulislah Surat Nomor Enam Antum Katabatum Ad-Dersa Katabatum Al-Ayata Kalian Sedang Setelah Menulis Sudah Menulis Ayat Antum Taktubuna Ayata Al-Ayata Kalian Sedang Menulis Ayat Uktubu Al-Ayata Silahkan Tulis Ayat Ana Katabatum Ad-Dersa Saya Selah Menulis Pelajaran Aktubu Ad-Dersa Saya Sedang Menulis Pelajaran Nahnu Katabana Ad-Dersa Kami Telah Menulis Pelajaran Nahnu Naktubu Ad-Dersa Kami Sedang Menulis Pelajaran Disini Bisa Dipahami Bapak Ibu Ibu Kalau Jenustad Berarti Kalau Yang Dia Jama Nanti Kata Bendanya Masih Jama Tidak Mesti Tidak Mesti Kecuali Kalau Perintah Nulis Banyak Ayatnya Itu Kalian Silahkan Tulis Satu Ayat Antum Uktubu Al-Ayata Sudah Mewakili Satu Ayat Kalau Perintah Silahkan Tulis Ayat Itu Baru Antum Uktubu Al-Ayati Seperti Itu Berarti Yang Di Hamernya Tapi Kalau Yang Dimudore Sama Yang Dimudore Tetap Juga Antum Taktubuna Al-Ayata Itu kan Kalau Satu Ayat Kalau Banyak Ayat Al-Ayati Tetap Juga Karena Karena Ini kan Sama-sama PIL PIL Madi PIL Amar Berarti Bisa Untuk Katanya Mufrat Itu Bisa Ya Iya Silahkan Tadi Ustaz Bilang Dari Ayat Itu Al-Ayati Itu Kita Melihat Tanpa Melihat Jumlahnya Berarti Pakai Pola Yang Di Atas Sepuluh Atau Di Atas Tiga Ustaz Di Di Atas Apa Di Atas Kalau Ayatnya Masih Sepuluh Di bawah Sepuluh Maka Polanya Yang Dipakai Dari Atas Tiga Sampai Sembilan Tapi Kalau Ayatnya Sudah Dua Belas Sepuluhan Itu Pakai Yang Di Atas Sepuluh Berarti Pas Kita Mau Berbicara Tentang Jamak Kita Harus Tahu Perkiraan Jumlah Yang Kita Mau Sebutkan Betul Lagi Ustaz Ada Ada Lagi Yang Mau Bertanya Sebelum Membuat Setiap Orang Harus Membuat Apa Perindahkan Untuk Membuat Contoh Sudah Tidak Ada Lagi Yang Mau Bertanya Hadir Hadir Ustaz Fahim Tah Alhamdulillah Nah Izan Nastamir Ila Iqta Ilmishal Antum Tuafiquna Setuju Kalian Setuju Oke Kami Telah Duduk Atas Kursi Kemarin saya pergi ke Surabaya bersama keluarga saya dengan naik pesawat tebang. Dengar, Pak, dengar. 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 Anda takal tu mauzun. Anda takal tu mauzun. Anda takal tu mauzun. Kalau fi'il mudoriknya baru anta tak kulu. Kalau saya berarti ana akulu. Itu yang saya jelaskan tadi. Bahwasanya kalau untuk ana pembicara berarti alipnya yang diambil. Banyak akala menjadi ana akulu. Itu kalau fi'il mudorik. Kalau fi'il mudoriknya maka ta'ul mutaharikah yang diambil. Yaitu tu. Akal tu. Seperti tu. Bukan ana takal tu. Itu nanti jauh sekali. Melencengnya. Afwan. Suma. Ah ataya. Tak fadol ah ataya. Tak fadol ah ataya. Ya Ustadz. Di ato il misal. Anak. Anak tubuh. Anak tubuh. Mestalir. Mazat aktubuh. Apa yang ah ataya tulis? Tulis di buku. Hah? Ana aktubuh fi katabtu. Ana. Ana aktubuh fi katabtu. Yang ditulis itu apa ah ataya? Kalau menuliskan tentu ada yang ditulis. Apakah menulis tulisan? Apakah menulis Al-Quran? Apakah menulis surat? Menulis pelajaran? Dan lain-lain. Coba pengennya mau menulis apa? Kalau tidak tahu bahasa Arabnya. Biar saya kasih tahu. Menulis bahasa Arab. Oh gini berarti. Ana aktubuh al-lugot al-arabiyyah. Fil bayti. Seperti itu ah ataya. Ya Ustadz. Mantap. Ini ada. Sepertinya ada. Peserta baru ini. Ada anggota baru. Ah maulana. Maulana madani. Man haza. Man huwa. Ibni. Oh ibnukum. Masya Allah. Ya Abu Zainal. Ya. Lianni. La astafi u'an. Masya Allah. Coba Ustadz. Oh iya. Man umu. Umu intan Ustadz. Analah astati an ufarik baina. Intan al-awal. Intan al-ula. Wa intan as-saniya. Al-awal intan as-sani. Wa intan masjidah. Wa sani intan. Intan cahya Ustadz. Oh intan cahya. Wa tafadhali ya. Umu intan. Ya. Udhul ya Muhammad. Ilal Jannah. Masuklah ya Muhammad. Ke dalam surga. Masya Allah. Mumtaz. Izhab ya Musa. Ilal Fir'aun. Innahu toho. Wah ini surat apa ini? Surat. Surat apa ya? Surat. An-Naziat. Lupa Ustadz surat apa? An-Naziat. Pergilah wahai Musa. Ke Fir'aun. Sesungguhnya dia melambang ke atas. Masya Allah. Hanya merataan ukhram? Ya mungkin? Ma tafadhal ya Abad Zainal. A'udhan Bismillahirrahmanirrahim. Istamil. Hadhal khomis basilwal. U'kinu antakuna ajmalan. Min'adatan. Jadi pakailah kemeja dan celana ini. Aku yakin. Aku akan. Temu akan lebih ganteng dari biasanya. Masya Allah. Ya Abad Zainal. Mungkin. Haza istamil. Al-ain. Matruf. Istamil. 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 Istamala yastamilu. Atau juga bisa ilbas. Pakailah. Tapi sama-sama benarnya. Mantap pak. Luar biasa. Coba ustaz. Tafadhal. Ya pak Habib. Saya beri pak ustaz. Pak febri. Tafadhal pak. Ana syarab tu. Koh wah. Saya telah minum kopi. Bagus. Di sini ada perbaikan sedikit pak. Ya. Asal kata syurbon itu. PL-nya. Itu syaribah yashrobu. Maka. Kalau. Di dalam. Menjadikan dia PL Madi. Maka menjadi syarib tu. Karena ada enam. Syaribah yashrobu. Dia masuk golongan yang. Fathu Kasrim. Yang kemarin. Yang saya kirim di grup. Oh ya ustaz. Syarib tu berarti ya. Ana syarib tu. Wah wah ya. Al-Kah wah. Betul. Al-Kah wah. Ana syarib tu. Al-Kah wah. Luar biasa. Mantap. Di modul ini salah ya ustaz. Di modul itu syarobah ini ustaz. Mungkin salah tulis saja. Seharusnya sarib tu. Syaribah yashrobu. Itu orang buku-buku besar banyak juga ya. Mungkin di dalam pengetikannya itu. Biasalah. Pak Nahrawi hadir. Pak Nahrawi hadir. Anamurad Munfarid. Pak Habib Nasution. Ya ustaz. Ya ustaz. Usman. Di. Kuara al-baidi. Oke. Usman sedang duduk. Di. Belakang rumah. Baik pak. Sudah luar biasa. Tapi disini. Hanya. Ada sedikit. Kalau sudah waro'ah. Tidak harus dipakai lagi fi. Karena waro'ah itu sudah di belakang. Sudah ada di. Gitu pak. Luar biasa. Waro'ah al-baidi. Jadi fi-nya tidak mesti dipakai lagi. Gitu pak. Bagus. Luar biasa. Bapak ya ustaz. Ada umu istiqomah? Ya. Ana. Tepat dali. Ana. Akro. 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 Al-Quran. Saya membaca Quran. Ya. Betul. Ana. Ana. Sebentar. Ana. Uzaqir. Durusi. Saya menghapai. Pelajaran. Uzaqiru ya. Uzaqiru. Uzaqiru. Zakaroy Uzaqiru. Ana. Uzaqiru. Durusi. Durusi. Mau pelajaranku kan. Pelajaran saya itu kan masa di bu. Tidak tahu. Pokoknya saya hafal pelajaran. Harus pakai obek ya. Tidak. Tergantung ibu maunya yang dimana. Jadi kalau menghapai pelajaran. Pelajaran saya itu hanya pelajaran saja. Kalau pelajaran saja. Berarti. Ana. Uzaqiru. Ad-durusa. Saya. Itu. Jadi. Berarti. Kalau. Sa. Pelajaran saja. Harus pakai si. Kalau pelajaran saya. Berarti harus pakai iya. Setelahnya. Duru. Si. Pelajaran. Pelajaran saya. Kalau hanya pelajaran saja. Uzaqiru. Ad-durusa. Oh. Oh. Durusi. Gitu. Jadi yang ketanya. Pakai iya kan. Oh. Iya. Aduh. Luar biasa. Bagus. Ustaz. Coba Ustaz. Ustaz. Fadol. An-zuru. An-zuru. As-shams. Fis-sama. Bagus. Saya melihat. Saya melihat. Matahari di langit. Luar biasa. Coba lagi Ustaz. Tafadol Pak Habib. Kalau misalkan gini boleh enggak? Al-yawm abdaku fa'lan ma'a bismillah. Bagaimana? Ulangi Pak. Al-yawm abdaku fa'lan ma'a bismillah. Fa'lan ma'a bismillah. Saya hari ini memulai perbuatan atau pekerjaan dengan bismillah. Kalau di dalam apa-nya secara Indonesia-nya orang sudah ngerti. Orang-orang pun mengerti. Tapi ada yang lebih bagus lagi, yang lebih enak lagi didengar. Al-yawm abdaku fa'lan ma'a bismillah. Al-abdaku al-amalah atau juga bisa al-abdaku al-fi'la bil-basmalah. Jadi basmalah itu singkatan dari bismillah. Jadi ada juga di dalam bahasa arah itu ada juga singkatan. Alhamdulillah menjadi hamdallah. Kalau bismillah menjadi basmalah. Gitu Pak. Ada lagi yang lain mau mencoba? Luar biasa semangatnya pagi ini. Mungkin ibu yang baru bergabung. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Nani Asna. Saya dari Depok. Saya dapat infonya dari Dr. Eliana. Karena kebetulan saya teman beliau. Maaf ini Ustadz. Saya bahkan dasar-dasarnya tidak tahu. Tidak jadi basal. Iya. Baik. Tidak punya gambaran sama sekali. Kayak gitu memang. Belum bisa sama sekali. Tapi mau belakang sih. Masya Allah. Jadi pendengar sejati saya dulu untuk sementara kan. Iya ini. Jadi bingung juga ini. Ngelihat hurufnya keritingnya semua. Gitu. Mungkin saya ikut yang kelas dasar saja kali ya Ustadz ya. Yang masih pemula banget. Terima kasih. Sama-sama Pak Tuan. Pak Febri Holas. Holas Ustadz. Holas. Mungkin mau tambahin contoh di ayat itu yang ada. Faktulu Angfus Hakum. Angfus Hakum itu jama' ya Ustadz ya. Dari kalian semua gitu ya Ustadz ya. Ah betul. Napsun kan. Mupratnya Napsun. Napsun. Napsani. Anfusun. Sukarno Ustadz ya. Apaan. Ada lagi yang lain? Yang mau bertanya? Saat ini ya mungkin agak-agak jauh dikit. Kalau kan dalam perubahan wazah nanti kan ada yang dia jadi isim makan ya Ustadz. Kata madrosah itu kan asal katanya itu kan darosah ya Ustadz. Tapi kok jadi madrosah. Kenapa ada takmar butonnya itu Ustadz ya? Madrosah itu kan dia juga bisa di dalam bahasa Arab itu ada isim makan. Kan ada isim alat. Kalau di dalam bentuknya isim alat. Isim zaman, isim makan itu sama kata. Kalau di dalam tasribnya ada tasrib istilahinya. Pokoknya saya buatkan contohnya. Darosa yadrusu darsan wa madrosan. Nah gitu Pak. Bahwa darisun wa madrosun udrus la tadrus madrosan madrosan. Jadi di itu madrosatun itu dia sudah termasuk isim alat dan sekaligus juga isim makan. Itu kalau di dalam kaedah sorofnya. Maksud saya takmar butonnya itu memang tambahan atau memang dia harus wajib? Kenapa enggak madrosan aja atau madrosun aja gitu? Memang dia kan sudah termasuk kata isim alat. Jadi isim alat itu memang sudah kaedahnya seperti itu Pak. Contoh yang lain lagi, kitab tulisan. Asal katanya kan kitabun. Menjadi kitabatun. Jadi ditambahan itu menunjukkan dia adalah alat. Sama kaya isim alat. Hafadzah jadi mihfadzah ya. Mahfadzah tun mihfadzah. Seperti itu. Memang aturannya gitu Pak. Aturannya seperti itu Pak. Bagus. Ada lagi yang bertanya? Olas Ustadz sudah 629. Sudah. Baiklah. Kita tutup. Nakhtatim Hazat Ta'lim. Bikira ati hamdallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.